Kasus perang kelompok kembali marak di kota Makassar. Pekan kemarin, tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan dua remaja yang membawa senjata tajam di Jalan Tanggul Patompok Makassar, Kamis Didihari. Sekelompok remaja yang berkumpul di sekitar Jalan Tanggul Patompok, Kecamatan Tamalat, Kota Makassar langsung berhampuran melarikan diri. Saat personel patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan tiba di lokasi yang diduga akan menjadi tempat perang antar kelompok. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, alhasil polisi berhasil mengamankan dua remaja dan salah satu di antaranya sempat membuang sebuah tas ke dalam kanal. Saat tas tersebut dibuka polisi menemukan barang bukti, senjata tajam dan di antaranya busur lengkap dengan ketapelnya, serta parang yang disembunyikan di bawah kursi. Pada saat kami melaksanakan kelihatan patroli di sekitaran Jalan Tanggul Patompok di wilayah Kecamatan Tamalat, pada saat beberapa sekelompok remaja melihat kedatangan petugas patroli tiba-tiba kabur dan membuang sebuah tas ke dalam kanal atau sungai ksil. Kemudian kami melakukan pengejaran setelah ditemukan, selanjutnya diminta untuk mengambil tas yang mereka buang termasuk segilah parang yang disembunyikan di bawah kolom tempat duduk mereka. Sekelompok remaja tersebut ingin menjaga diri dari kelompok lain yang diduga akan menyerang wilayah tersebut. Kedua remaja berinisial S dan A yang putus sekolah itu kemudian digiring ke Mapol Sekta, Tamalatiko Tamakassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.